Intro Ada yang pandemi COVID-19 membuat kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin meningkat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak PPPA Igusi Ayu Bintang Darmawati memberikan tanggapannya pada diskusi empat pelar MPR RI yang mengusung tema peran wanita dalam membangun semangat kebangsaan. Dalam diskusi tersebut, Menteri PPPA berencana akan mendirikan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Ia juga mengatakan akan menyiapkan dua paralegal dan dua psikolog untuk mendampingi korban kekerasan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan komitmen dan jaminan negara dalam rangka memenuhi hak azadi perlindungan bagi setiap orang dengan prinsip kesetaraan dalam kebinekaan. Saat ini kita sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga tidak terlepas dari peran penting perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Hadirin sekalian, berbagai peristiwa sejarah dan kejadian penting telah membuktikan bahwa perempuan adalah kunci dari kesejahteraan bangsa. Dengan begitu, semua perempuan baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan dari segala usia tanpa memandang latar belakang, suku, budaya, dan agama termasuk disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk bergabung dan berperan aktif dalam pembangunan demi perempuan berdaya Indonesia Maju. Mengutip kata-kata proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang juga sebagai pencetus nama dasar negara kita, Insinyur Soekarno, laki-laki dan perempuan sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu, maka tak dapat terbang burung itu sama sekali. Nah, kutipan tersebut bukan hanya sebagai kata-kata mutiara, tetapi menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia sejak awal terbentuk dalam mendukung peran yang setara antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan tidak boleh dipandang hanya untuk kepentingan kaum perempuan saja. Dengan perempuan yang mandiri, kuat, dan tangguh akan tercapai bangsa yang sejahtera, adil, dan tentram sesuai dengan cita-cita yang tertuang pada dasar negara kita, Pancasila. Marilah kita terus gelorakan semangat kesetaraan dimanapun kita berada. Langkah sekecil apapun, jika dilakukan dengan bersama-sama, maka dampaknya pun akan luar biasa. Terima kasih telah menonton!